Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di akhir kajian, Anda bisa mengirimkan pesan Anda melalui pesan singkat di nomor 0852 555-5943. Ya, baiklah sahabatmu yang berhormati Allah SWT untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Al-Ustaz untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pendengar Radio Mu'ad, yang semoga Allah rahmati pada suara yang berbahagia ini, mari kita memuji Allah SWT. Atas keruniannya, kita semua diberikan kemudahan untuk melangkahkan kaki kita menuju sebuah taman. Yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia, Yaitu majlis ilmu Kemudian ikhwat talimani Allah muliakan Pada kesempatan yang berbahagia ini Kita akan membahas tentang Karakteristik mereka yang dicintai Allah SWT Dan pada kesempatan yang berbahagia ini Sesungguhnya karakteristik ini Terdiri dari 40 Namun kita akan bahas beberapa saja Oleh karena itu tema kita hari ini adalah Karakteristik mereka yang akan mendapatkan Kecintaan dari Allah SWT Kita ketahui bersama bahwa Segala sesuatu apabila mendapatkan Kiridoan dan juga kecintaan Maka akan mudah segala sesuatunya Akan mudah untuk mengerjakan segala sesuatunya Apatah lagi ketika Allah SWT Menurunkan kecintaannya kepada seorang hamba Maka seorang hamba tersebut Akan sangat mudah melakukan segala aktivitas Melakukan segala perbuatan Yang dapat mendatangkan kebaikan untuk diri kita sendiri Oleh karena itu bahwa Di antara karakter yang dapat mendatangkan Kecintaan dari Allah SWT Yang disebutkan dan dirangkum oleh para ulama Disebutkan dalam kitab ini yang pertama adalah Orang-orang yang bertaubat Orang-orang yang bertaubat adalah Di antara golongan orang-orang yang akan mendapatkan Kecintaan dari Allah SWT Bertaubat merupakan sesuatu yang wajib hukumnya Oleh karena itu diisaratkan di dalam hadis Bahwa Nabi SAW Di dalam setiap harinya Beliau beristighfar Beliau bertaubat kepada Allah SWT Yaitu sebanyak seratus kali Didewayatkan Dari Sahabat yang mulia Yaitu Yasar Al-Muzani Ia berkata Kala Rasulullah SAW Ya Ayuhannasu Tubu ila Allahi Was tagfiruhu Fa inni Atubu fil yawmi mi'ata marah Nabi SAW Bersabda Wahai sekalian manusia Bertaubatlah kepada Allah SWT Dan mintalah ampun kepadanya Karena sesungguhnya aku Bertaubat kepada Allah dalam sehari sebanyak seratus kali Oleh karena itu ini adalah diantara satu karakter Satu sifat Yang apabila dimiliki oleh seseorang Maka dia akan mendapatkan Kecintaan dari Allah SWT Taubat tidak harus Ya Ketika kita setelah melakukan dosa besar Taubat dilakukan setiap saat Oleh karena itu Nabi SAW dalam hadis ini Beliau bertobat Dalam sehari seratus kali Ini menunjukkan bahwa Taubat itu tidak harus kemudian Setelah kita melakukan sebuah Kemahasihatan yang terlihat Karena terkadang seorang itu melakukan sebuah dosa Melakukan perbuatan Dosa yang tidak disadari Banyak dosa-dosa yang kita lakukan Yang hal itu tidak kita sadari Dosa kecil Tentu dosa kecil adalah sesuatu yang sederhana Atau mungkin sesuatu yang kita anggap remeh Tetapi kita ketahui bahwa Tidak ada dosa kecil Ma'al istimrar Tidak ada dosa kecil bersama Dosa yang terus dilakukan seratus menerus Sehingga ketika Kita melakukan sebuah dosa kecil Setelah itu kemudian Kita lakukan terus menerus Maka Lama-kelamaan akan menjadi dosa besar Karena apalagi ditambah lagi dengan Kita meremehkannya Ditambah lagi dengan Kita menggap bahwa itu adalah bukan perbuatan dosa Oleh karena itu Ya ikhwat talimuni Allah memuliakan Sebuah Perbuatan Yang mulia Apabila kita melakukan Tawbat setiap saat Ya Setiap kita Atau setiap hari Kita berusaha untuk melakukan Tawbat Karena Tawbat ini adalah sesuatu Yang wajib Dan bahkan dicontohkan oleh Nabi SAW Tawbat Ya Ma'na Tawbah Secara bahasa adalah Arruju'u minadham Arruju'u minadham Yaitu kembali Dari kesalahan dan dosa Menuju kepada ketaatan Kemudian Tawbat ini berasal dari kata Tawba ila Allahi yatub Tawban wa taubatan Wa mataban Bima'na anaba Wa roja'a anil ma'asyah Ila ta'ah Orang-orang yang bertaubat kepada Allah Ialah orang-orang yang kembali Ya Dari perbuatan ma'asyah Menuju perbuatan ta'at Kemudian Ya Disebutkan Di dalam Penjelasan yang lain Tentang Ma'na Tawbat Adalah Attaubah Bima'na Al-i'tirafu Wa'n-nadamu Wa'l-ikla'u Wa'l-azmu Ala Alla yu'awid al-insan Ma'ftarafahu Seorang dikatakan bertaubat Kalau dia Mengakui dosa-dosanya Berikutnya Menyesal Berhenti dan berusaha Untuk Tidak mengulangi Perbuatan dosa tersebut Oleh karena itu Ini adalah Ma'na Ma'na Tawbat Ikhwata iman Yang Allah muliakan Bahwa Al-imam Ibn Qudama Al-Maqdisi Rahimahullah Berkata Para ulama telah Melakukan Ijma' Kesepakatan Bahwa Tawbat ini Hukumnya adalah Wajib Karena sesungguhnya Dosa-dosa Akan membinasakan Manusia Dan akan menjauhkan Manusia Dari Allah Tabarak Wata'ala Maka Setiap insan Setiap manusia Maka wajib Untuk bertaubat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Sesegera mungkin Karena itu Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Ya Watubu Ilallahi Ayuhal Mu'minun Ya Dan bertaubatlah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Wahai Orang-orang Yang beriman La'allakum Tuflihun Allah berfirman Dalam Al-Quran Surat An-Nur Ayat 31 Ya Watubu Ilallahi Jami'ah Dan bertaubatlah Kalian Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ayuhal Mu'minun Wahai Orang-orang Yang beriman Allah Subhanahu Wata'ala Menyeru Kita sekalian Dengan Seruan Yang istimewa Dengan Seruan Yang mulia Yaitu Dengan Seruan Iman Orang-orang Yang beriman Adalah Orang-orang Yang Allah Muliakan Iman Tidak bisa Dihargai Dengan Apapun Oleh karena itu Ketika Allah Subhanahu Wata'ala Menyeru Kita Dengan Panggilan Sayang Panggilan Yang istimewa Ini Hendaknya Kita segera Menyambut Panggilannya Segera Menyambut Seruannya Yaitu Untuk Segera Bertaubat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Karena Apabila Kita Bertaubat Setelah Nafas Itu Berada Di kerongkongan Maka Tidak ada Lagi Artinya Taubat Kita Ketahui Bahwa Firaun Firaun Yang telah Menyatakan Dirinya Sebagai Tuhan Aku Adalah Tuhan Tertinggi Maka Kemudian Kita Ketahui Bahwa Di akhir Kehidupan Firaun Ternyata Dia adalah Melakukan Taubat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Tetapi Kemudian Taubat Tidak diterima Mengapa Karena Waktunya Sudah Terlambat Kemudian Setiap hari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Berusaha Untuk Bertawbat Untuk Memohon Ampun Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Sebanyak Sebanyak Seratus Kali Bahkan Dalam Sebuah Hadis Disebutkan Beliau Meminta Ampun Kepada Allah Seratus Kali Dalam Setiap Majlisnya Tadi Disebutkan Di hadis Yang pertama Beliau Beristighfar Kepada Allah Dalam Sehari Seratus Kali Tetapi Dalam Riwayat Yang lain Disebutkan Bahwa Beliau Beristighfar Di Dalam Setiap Majlisnya Sebanyak Seratus Kali Adi Ibn Umar Beliau Mengucapkan Di dalam Majlisnya Rabbi Filli Watub Aliyah Inna Ka Anta Tawab Rahim Ya Rabku Atau Ya Rab kami Ampunilah Aku Dan Aku Bertawab Kepadamu Sungguhnya Engkau Maha Menerima Tawab Lagi Maha Penyayang Jika Seorang Muslim Ya Atau Seorang Muslimah Pernah Berbuat Dosa Baik Dosa Dosa Kecil Maupun Dosa Dosa Besar Ya Maka Segeralah Bertawab Karena Tidak Ada Kata Terlambat Dalam Masalah Tawab Pintu Tawab Akan Senantiasa Terbuka Di sisi Allah S.W.T. Sampai Matahari Terbit Dari Barat Karena Itu Nabi S.W.T. S.W.T. Inna Allah Yabesutu Yadahu Billail Layatuba Musi'un Nahar Yabesutu Yadahu Bill Nahar Liatuba Musi'un Lail Hatta Tatlu'a Nabi S.W.T. Katakan Sesungguhnya Allah S.W.T. Selalu Membuka Pintu Tawab Selalu Membuka Tangannya Di waktu Malam Untuk Menerima Tawab Orang-orang Yang Bermaksia Di siang Hari Dan Allah S.W.T. Membuka Tangannya Di siang Hari Untuk Menerima Tawab Orang-orang Yang Berbuat Maksia Di malam Hari Begitulah Hingga Matahari Terbit Dari Barat Allah S.W.T. Maha Penyayang Sehingga Allah S.W.T. Selalu Membuka Pintu Tawab Kepada Hamba-hambanya Yang Mau Bertaubat Sebelum Matahari Terbit Dari Barat Atau Sebelum Nafas Itu Berada Di Kerongkongan Kita Oleh Karena Itu Syarat Diterimanya Tawab Yang Pertama Adalah Al-Iqla' Al-Iqla' Yaitu Artinya Orang-orang Yang Bertaubat Atau Orang-orang Yang Berbuat Berhenti Harus Stop Dari Perbuatan Dosa Dan Maksiat Yang Selama Ini Dia Lakukan Ini Adalah Syarat Yang Pertama Yaitu Harus Berhenti Dari Perbuatan Maksiat Yang Selama Ini Dia Lakukan Ketika Dia Bertaubat Kemudian Melakukan Maksiat Lagi Bertaubat Lagi Bermaksiat Lagi Ya Maka Itu Bukan Taubat Namanya Tetapi Mempermainkan Taubat Karena Taubat Di antara Syarat Harus Harus Berhenti Tidak Lagi Mengulangi Perbuatan Dosa Yang Selama Ini Dia Lakukan Kemudian Yang Kedua Syarat Taubat Adalah Anadamu Anadamu Yaitu Dia Harus Menyesali Perbuatan Dosa Yang Pernah Dia Lakukan Dia Harus Menyesali Setiap Perbuatan Dosa Yang Pernah Dia Lakukan Kalau Yang Pertama Tadi Adalah Harus Berhenti Yang Kedua Harus Menyesali Perbuatan Dosa Yang Pernah Dia Lakukan Apabila Dia Kemudian Bertobat Dilisannya Tetapi Tidak Di dalam Hatinya Maka Bukan Tobat Namanya Bukan Tobat Namanya Tobat Adalah Harus Memang Betul Dari Hati Terima Kemudian Tidak Tidak Menyesali Perbuatan Dosa Tersebut Berikutnya Yang Tiga Adalah Al-Azmu Dia Harus Mempunyai Tekad Yang Kuat Harus Mempunyai Keinginan Di Dalam Hati Di Dalam Jiwanya Dia Tidak Mengulangi Perbuatan Dosa Tersebut Apabila Kemudian Dia Tidak Menghadirkan Tekad Yang Kuat Maka Tawbatnya Belum Dikatakan taubat yang sesungguhnya, belum dikatakan taubat yang, taubatan nasuhah ya, nanti kita akan ketahui taubatan nasuhah itu seperti apa baik, kemudian yang keempat, syarat yang keempat taubat itu diterima di s.w.t adalah, jika perbuatan dosa itu berkaitan berhubungan dengan mahluk, berhubungan dengan orang lain maka dia di samping tiga syarat tadi dia harus meminta keridoan orang yang pernah orang yang pernah diambil haknya dia harus mengganti rugi hak yang pernah dia ambil, atau meminta maaf atas kalimat-kalimat yang kita ucapkan yang membuat dia sakit hati, atau mungkin karena kita pernah menggibah misalnya maka kita harus meminta keridoannya, karena apabila tidak ya, maka itu akan menjadi penghalang kita bertemu dengan Allah s.w.t, menjadi penghalang kita masuk ke dalam surga oleh karena itu, ketika Nabi s.w.t bertanya kepada para sahabatnya tentang siapakah orang-orang yang bangkrut itu manil muflis kata Rasulullah s.w.t, kemudian Rasulullah katakan orang yang bangkrut diantara kami adalah orang yang tidak memiliki kekayaan orang yang tidak memiliki harta orang yang tidak memiliki emas dan seterusnya kemudian kata Nabi orang yang bangkrut diantara umatku adalah orang-orang yang menghadap Allah s.w.t bisolatin wa zakatin ya, wasawmin wa sadaqatin dia menghadap Allah s.w.t dengan pahala salatnya pahala zakatnya pahala puasanya dan juga pahala sedekahnya yang berlimpah ruah tetapi di samping itu ternyata dia juga apa mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar ya, menyakiti hati orang lain ya, dan seterusnya seterusnya maka kemudian ketika dihadapan Allah s.w.t maka ya pahala yang selama ini kita kumpulkan akan kita berikan kepada orang yang pernah kita zulimi akan kita berikan kepada orang yang pernah kita sakiti sampai kemudian ketika pahala kita tidak cukup untuk bayar hutang ya, hutang dosa kita kepada orang lain maka dosa-dosa orang yang pernah kita sakiti dosa-dosa orang yang pernah kita zulimi akan dilemparkan ke wajah kita dan kita dilemparkan ke dalam meraka wa'ala yaduhillah kepada iman yang Allah muliakan oleh karena itu harta dan jiwa seorang muslim adalah terjaga adalah haram bagi muslim yang lain ya dimuliakan oleh Allah s.w.t ketika Nabi s.w.t berkhutbah di haji wadah di khutbah yang terakhir ya haji yang terakhir beliau berkhutbah dia mengatakan dia mengatakan Nabi s.w.t katakan bahwa sesungguhnya darah kalian dan juga kehormatan kalian ya atas kalian adalah haram hukumnya haram maksudnya adalah terjaga kesuciannya seperti kita menyebutkan ya tanah haram atau haramain dua tanah haram maksudnya adalah dua tanah suci oleh karena itu haram disini maksudnya adalah terjaga ya harta seorang muslim itu dijaga kehormatannya terjaga darahnya terjaga sehingga ketika kita mengalirkan darahnya mengambil haknya dan juga menodai ya harga dirinya maka kita harus meminta maaf kepadanya mengembalikan nama baiknya dan seterusnya agar kita apa agar kita terbebas dari sifat bangkrut yang disebutkan oleh oleh Nabi s.a.w. ikhwata iman yang Allah memuliakan kemudian ya taubat ya taubat yang sesungguhnya itu seperti apa taubatan nasuhah itu seperti apa karena Allah s.w.t berfirman dalam Al-Quran surat Tahrim ayat 8 wahai orang-orang yang beriman ya bertaubatlah lagi-lagi Allah menyebut kita dengan nama yang mulia dengan nama yang istimewa dengan panggilan iman walaupun kita telah berbuat dosa ya karena memang bahwa ya setiap anak Adam tidak ada yang pernah lolos dari perbuatan dosa tidak ada yang pernah terbebas dari perbuatan maasiat tidak ada yang pernah lolos dari perbuatan ya yang membuat hatinya semakin hitam maka diantara orang-orang yang berbuat dosa orang-orang yang berbuat dosa adalah kata Nabi S.A.W. sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah siapa mereka yaitu orang-orang yang segera bertawabat kepada Allah s.w.t dengan taubatan nasuhah tentunya Allah s.w.t katakan bertawabatlah kepada Allah dengan taubatan nasuhah taubat nasuhah seperti apa taubat yang semurni-murninya oleh karena itu taubat merupakan ibadah yang sangat agung ibadah yang memiliki banyak keutamaan maka ya taubatan nasuhah yang pertama adalah harus taubat itu dilakukan dengan murni yaitu ikhlas sunnih ikhlas jujur dari hati yang paling dalam ya karena secara bahasa bahwa nasuhah atau nasuhah artinya sesuatu yang bersih atau yang murni tidak bercampur dengan sesuatu yang yang lain sehingga nasuhah atau an-nasih ya jika sesuatu tersebut tidak bercampur atau tidak terkontaminasi dengan dengan hal-hal yang dapat mengurangi keikhlasan dari taubat tersebut atau ya menurut al-imam ibn Kathir rahimahullah bila berkata tentang penjelasan dari ayat ini taubatan nasuhah artinya ayy taubatan sadiqan jazimatan tamhumak tamhumak oblaha min sayyiat ya yaitu taubat yang jujur yang didasari atas tekat yang kuat yang menghapuskan kejelekan-kejelekan di masa silam yang menghimpun dan menghentaskan pelakunya dari kehinaan ini adalah makna dari taubatan nasuhah berikutnya juga ya beliau juga menyebutkan makna taubatan nasuhah yang lain bahwa sadiqan ya taubat yang jujur iaitu tidak kembali melakukan dosa dan tidak bermaksud untuk mengulanginya lagi artinya dia betul-betul bertekad untuk meninggalkan taubatan nasuhah ikhbatan iman yang Allah muliakan orang-orang yang bertawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan keistimewaan dan kemuliaan ya orang-orang yang bertawabat kepada Allah akan mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama adalah bahwa orang-orang yang bertawabat akan mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222 inna allaha yuhibbut tawabina yuhibbul mutatahirin sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertawabat dan orang-orang yang mensucikan diri sehingga ya poin yang pertama agar kita mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala karakter yang harus kita miliki ya sifat yang harus kita miliki yang pertama adalah hendaknya kita bertawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang semurni munirnya murni-murninya berikutnya tingkatan taubat taubat ini ternyata memiliki beberapa tingkatan ya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama adalah yaitu orang-orang yang istiqamah dalam taubatnya hingga akhir hayatnya orang-orang yang bertawabat kemudian dia istiqamah sampai akhir hayatnya ia tidak berkeinginan untuk mengulangi dosa-dosanya lagi dan dia berusaha untuk membersihkan semua urusan-urusannya ya yang merugikan orang lain dia kemudian juga berusaha untuk tidak melakukan dosa-dosa kecil apalagi dosa-dosa besar ya oleh karena itu orang-orang yang seperti ini orang-orang yang bertawabat kemudian dia istiqamah dengan taubatnya Allah subhanahu wa ta'ala katakan dan diantara mereka ada pula ada orang-orang yang lebih dahulu bertawabat ya dengan taubat yang sesungguhnya kemudian juga dia berbuat kebaikan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala khawatir yang Allah memuliakan berikutnya tingkatan yang kedua orang-orang yang bertawabat yaitu orang-orang yang menempuh jalan orang-orang yang istiqamah dalam semua perkara ketaatan dia berusaha menjauhkan semua dosa-dosa besar dosa-dosa kecil tetapi kemudian dia terkena musibah apa itu musibahnya? yaitu dia sering melakukan dosa-dosa kecil tanpa dia sadari tanpa dia tanpa disengaja maka setiap ia melakukan dosa-dosa ia kemudian mencelah dirinya sendiri kemudian dia menyesali dirinya sendiri dan juga perbuatan-perbuatannya oleh karena itu sebuah musibah ketika seseorang diangkat rasa pekaknya terhadap perbuatan dosa-dosa kecil karena hari ini banyak perbuatan-perbuatan subhat perbuatan-perbuatan dosa yang sesungguhnya itu adalah dosa dosa-dosa kecil tapi kita anggap biasa karena sudah saking biasanya dilakukan oleh orang lain maka ketika kita merasa biasa saja maka itulah sebuah musibah kenapa? karena Allah telah mengangkat sebuah sifat yaitu sifat peka terhadap dosa-dosa kecil yang pada hakikatnya dosa kecil itu akan membuat dosa semakin besar ketika dilakukan secara terus-menerus ikhmat alimani Allah memuliakan golongan yang kedua ini maka dia akan mendapatkan janji kebaikan yaitu orang-orang yang ketika dia tergelincir dia sudah istiqomah ketika dia bertobat dia istiqomah tetapi tiba-tiba dia terkena musibah dia terkena musibah berupa tidak sengaja melakukan dosa-dosa kecil tidak sengaja melakukan sebuah kehilafan maka orang-orang seperti ini golongan yang kedua ini akan mendapatkan janji dari Allah subhanahu wa ta'ala yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil sungguhnya Rabbu mahaluwas ampunannya artinya apa? pintu taubat akan selalu terbuka bagi dirinya asalkan dia betul-betul menyesali perbuatan perbuatan dosanya karena memang nafsu manusia adalah nafsu yang seperti ini nafsu yang tidak disengaja nafsu yang apa namanya dia melakukan sebuah dosa tetapi kemudian dosa-dosa kecil yang tidak disengaja atau bahkan mungkin ya karena saking biasanya tetapi kemudian kita mengetahui dan berusaha menyesalinya maka nafsu yang demikian itu disebut dengan nafsu lawamah nafsu lawamah adalah disebutkan dalam Al-Quran dan aku bersumpah dengan nafsu lawamah apa itu nafsu lawamah jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri ini adalah lawamah sehingga orang-orang yang bertobat orang-orang yang melakukan dosa kemudian bertobat dan menyesali maka insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala terus akan bukan pintu taubat berikutnya tingkatan yang ketiga orang-orang yang bertobat adalah orang-orang yang bertobat dan istiqomah dalam taubatnya sampai suatu waktu kemudian suatu saat dia mengerjakan lagi perbuatan-perbuatan dosa besar karena dia dikalahkan oleh syahwatnya kendati demikian dia masih tetap menjaga perbuatan-perbuatan yang baik kemudian juga dia masih tetap taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka orang-orang yang seperti ini disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Tawbah ayat 102 dan ada pula orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka mereka mencampur adukan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan yang buruk mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang oleh karena itu golongan yang ketiga ini adalah orang-orang yang semoga Allah memaafkan dia yang semoga Allah mengampuni dosa-dosanya kekuatan iman yang Allah muliakan kemudian yang keempat golongan yang keempat atau tingkatan yang keempat orang-orang yang bertaubat adalah orang-orang yang bertaubat tetapi taubatnya hanya sementara waktu saja atau dengan bahasa kita hari ini adalah taubat sambal kepedesan berhenti makan lombok habis itu makan lagi maka taubat-taubat yang seperti ini disebutkan bahwa dia kemudian melakukan maksiat lagi melakukan dosa-dosa lagi dia tidak peduli terhadap perintah-perintah larangan-larangan serta tidak ada rasa menyesal terhadap dosa-dosanya maka orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang akan merugi oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran bahkan dia sudah sangat benci kepada orang-orang yang berbuat baik ini adalah golongan yang keempat tingkatan yang keempat dia benci kepada orang-orang yang berbuat baik karena saking banyaknya dosa yang dia lakukan Allah berfirman dan aku tidak membahaskan dirimu dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang berikutnya dari poin yang pertama ini agar kita mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa taubat itu ini adalah merupakan keutamaan taubat janji Allah bagi orang-orang yang bertawabat yang pertama tadi sudah kita sebutkan Allah akan menurunkan kecintaannya kepadanya inna allaha yuhibbut tawabin sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawabat ketika Allah sudah cinta Allah sudah sayang kepada seseorang maka segalanya akan dimudahkan ya segalanya akan dimudahkan apapun urusannya sebesar apapun masalahnya maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan urusan tersebut karena apa Allah sudah cinta kepadanya ya Allah sudah cinta yuhibbuhum mayuhibbunah ya mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka maka orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang mulia berikutnya lagi bahwa taubat itu akan menghabuskan dosa-dosanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Furqan Allah akan ganti keburukan dengan kebaikan kecuali orang-orang yang bertawabat beriman dan beramal soleh maka Allah akan ganti kejahatan mereka dengan kebajikan dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang Al-Furqan ayat 70 kemudian orang-orang yang bertawabat ini disebutkan dalam hadis orang-orang yang bertawabat dari dosa-dosanya seolah-olah dia tidak berdosa lagi khuatan iman yang Allah mulia akan berikutnya keutamaan orang-orang yang bertawabat adalah Allah berjanji akan merima tawabatnya apabila dia melakukan dengan tawabat yang sungguh-sungguh Allah subhanahu wa ta'ala katakan tidaklah mereka mengetahui bahwasannya Allah menerima tawabat dari hamba-hambanya dan menerima zakat dan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala maha penerima tawabat lagi maha penyayang ikhwatan iman yang Allah muliakan kemudian berikutnya bahwa orang-orang yang istiqamah dalam tawabatnya adalah sebaik-baik manusia ini adalah merupakan sebuah stempel garansi dari Nabi SAW apabila seseorang itu bertawabat atau seseorang itu berbuat dosa setelah itu langsung bertawabat maka dia akan mendapatkan stempel bahwa dia adalah orang-orang yang terbaik kata Nabi SAW setiap anak Adam pasti berbuat salah berbuat dosa dan sebaik-baik orang berbuat kesalahan adalah mereka yang segera bertawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian poin yang berikutnya ya poin yang kedua karakteristik yang kedua apabila kita ingin mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang mensucikan diri ya di ayat 222 surat Allah katakan innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawabat dan orang-orang yang mensucikan diri ya orang-orang yang mensucikan diri adalah orang-orang yang menjaga kesuciannya baik lahir maupun batin oleh karena itu kita ketahui bahwa amalan yang sederhana ini yang dianggap oleh masyarakat hari ini adalah ya mungkin akan ada yang mengatakan hari ini sudah zaman modern ya kita ngaji sudah lama kenapa masih mau belajar toharo ya perlu kita ketahui bahwa toharo ini adalah sesuatu yang sangat besar sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh mengapa karena toharo ini adalah sebuah amalan yang istimewa dan amalan yang besar saya akan memberikan contoh salah seorang sahabat yang mulia siapa namanya Bilal bin Robah Bilal bin Robah dia kita ketahui bahwa budak pertama yang masuk islam muadzin pertama muadzin nabi sallallahu apalagi Bilal bin Robah juga adalah salah seorang sahabat yang sangat teguh keimanannya sangat kokoh keimanannya ketika dia mengatakan sangat mashur kisahnya ahad 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 ketika ditindis dengan batu besar di padang pasir yang panas tetapi ketahui ikhwan hadirun hadirat ternyata bukan itu ya yang membuat dia masuk surga apa ketika nabi bertanya kepada sahabat Bilal bin Robah ya dihadapan para sahabat wahai Bilal aku mendengarkan suara terompah kakimu berada di surga bayangkan padahal pada saat itu Bilal masih ada di dunia tetapi terompahnya sudah sampai duluan ke surga kemudian Rasulullah mengatakan apa gerangan ya yang menyebabkan hal itu kemudian apa yang dia katakan tidaklah aku berhadas tidaklah aku ya berhadas kecuali aku segera berwudhu dan kemudian aku segera melakukan sholat sholat dua rokaat sholat sunnah sukral wudhu atau sholat sunnah wudhu inilah ternyata amalan yang mungkin dianggap remeh oleh masyarakat hari ini kebanyakan orang hari ini menganggap remeh tetapi ternyata itulah amalan mulia diantara amalan-amalan yang mulia tentunya yang dikerjakan oleh Bila Ibn Rokba yang membuat terompah kakinya sampai duluan ke surga khuatan iman yang Allah melihatkan berikutnya lagi betapa pentingnya Tohara ini saya sebutkan tentang sahabat mulia salah seorang sahabat satu-satunya sahabat ya yang dimandikan oleh para malaikat siapa mereka atau siapa dia suatu ketika ya bahwa sahabat Nabi S.A.W. yang mulia ini bercampur dengan istrinya ya dia bercampur dengan istrinya kemudian tidak sempat mandi karena ada panggilan jihad setelah itu dia berangkat berjihad dan ketika berangkat berjihad kemudian Allah takdirkan dia mati syahid dan kemudian ketika dia mati syahid ya kemudian para sahabat ketika mengangkat jenazahnya dia mendapati rambut sahabat ini dalam kondisi basah bagaikan orang yang baru selesai mandi ya bagaikan orang yang baru selesai mandi kemudian para sahabat geger dan kemudian bertanya-tanya kepada Rasulullah apa gerangan yang membuat sahabat ini rambutnya basah seperti orang yang baru mandi kemudian ya Rasulullah dengan tersenyum sesungguhnya beliau sudah mengetahui ya beliau tersenyum tanyakan kepada istrinya kemudian para sahabat bertanya ya kepada istrinya dia mengatakan ketika istrinya mengetahui bahwa sahabat ini rame begitu ya geger ada apa kemudian istrinya mengatakan ada apa dia mengatakan suamimu ya dalam kondisi basah seperti seperti orang baru mandi kemudian istrinya mengatakan apa dia memang baru saja mencampuriku dan belum sempat mandi setelah itu dia berangkat untuk untuk berjihad kemudian setelah itu dia menghadap kepada Rasulullah para sahabat menghadap dia mengatakan bahwa ternyata Hanzullah belum sempat mandi junub belum sempat mandi junub siapa namanya Hanzullah Hanzullah adalah sahabat yang belum sempat mandi junub yang kemudian Rasulullah dia mengatakan dengan tersenyum dengan dia menunjukkan tangannya ke langit bahwa Hanzullah telah dimandikan oleh ribuan para malaikat ya telah dimandikan oleh ribuan para malaikat oleh karena itu Hanzullah ini dijuluki apa satu-satunya sahabat dalam ya dalam catatan sejarah bahwa beliulah satu sahabat yang dimandikan oleh para malaikat tidak ada yang lain maka ini menunjukkan apa menunjukkan pentingnya pentingnya toharo menunjukkan pentingnya bersuci dengan kesucian yang sempurna sampai-sampai ruh yang sudah meninggal saja jasad yang sudah meninggal yang sudah tidak ada ruhnya itu dimandikan oleh para malaikat ini menunjukkan apa pentingnya pentingnya toharo berikutnya lagi saya sebutkan juga tentang kisah dua penghuni kubur yang diazab oleh Allah SWT suatu ketika Nabi SAW melewati dua buah kuburan kemudian Rasulullah mengatakan bahwa kedua kuburan ini sedang diazab oleh Allah SWT dan tidaklah keduanya diazab karena dosa besar jadi ternyata dia diazab kedua kuburan ini diazab karena dosa kecil saja dan salah satunya diazab adalah karena dia tidak tidak bersuci ketika dia habis kencing tidak bersuci dengan kesucian yang sempurna sehingga menetes kepada pakaiannya terpercik kepada pakaiannya maka kemudian diazab maka kemudian setelah itu Rasulullah mengambil pelepah kurma dan membelahnya menjadi dua setelah itu ditancapkan Rasulullah kemudian mengatakan selama pelepah kurma ini masih basah maka kedua kuburan ini akan diringankan azabnya oleh Allah SWT dan perlu diketahui bahwa ini adalah kehususan buat Nabi SAW dan tidak bisa menjadi dalil dengan kita mengatakan bahwa kita boleh menyiramkan air di atas kuburan agar agar yang ada di dalam kemudian diringankan atau agar merasa dingin tentu ini adalah merupakan sebuah keyakinan yang yang keliru misalnya dengan kita menyiram karena banyak hari di masyarakat bahwa ketika berziarah kubur mereka membawa panci dengan berisi air baik tentu ini adalah perbuatan yang perbuatan yang sangat yang sangat tidak tepat karena itu adalah merupakan kehususan buat Nabi SAW taruh kita mau secara logika apabila kita siramkan air kemudian apa namanya dingin maka sekalian kita siapkan siapkan kulkas maka insyaallah akan dingin terus kemudian ini menunjukkan betapa pentingnya toharah berikutnya seseorang ketika bersuci tidak sempurna ini pun akan menyebabkan amalannya akan menjadi berantakan solat akan tidak sah kata Nabi SAW layak balullahu solata ahadikum bagayiru tohur bahwa salah seorang solat solat salah seorang tidak akan diterima kecuali dengan bersuci apabila kemudian dia tidak bersuci maka solatnya tidak akan tidak akan diterima oleh Allah SWT oleh karena itu Nabi SAW juga mengancam tentang tumit-tumit yang tidak sempurna terkena air ketika berudu celaka atau neraka bagi tumit-tumit yang tidak yang tidak terkena air oleh karena itu ini menunjukkan betapa pentingnya toharah ketika kita bersuci maka harus harus apa harus sempurna harus berhati-hati ketika mencuci pakaian juga harus bersempurna seorang ibu seorang umahat ketika mencuci pakaian harus dibedakan mana pakaian yang sudah terkena najis mana yang bukan apabila terkena najis maka harus dipisahkan disiram dulu agar najisnya hilang setelah itu baru dicampur dengan dengan pakaian yang lain jangan kemudian dicampur jadi satu masukkan mesin cuci maka akhirnya akan najis najis seluruhnya ini menunjukkan bahwa kita belum faham tentang toharah berikutnya lagi diantara adab ada bersuci yang disebutkan oleh oleh Nabi S.A.W. adalah hendaknya kita membaca doa ketika akan masuk kamar mandi atau masuk kamar kecil dengan doa Bismillah Allahumma inni a'udhu bikamil khubusi wal khabais berikutnya lagi jika keluar menggunakan kaki menggunakan kaki kaki kanan dengan mengucapkan gufronaka maka ini diantara adab-adab yang apa yang hendaknya kita lakukan ketika kita akan akan bersuci kemudian tentu banyak hal lain yang perlu kita perhatikan ketika kita akan bersuci harus berhati-hati ya aurat jangan sampai terlihat bagi umahat di tempat umum kemudian juga ya apabila apa namanya berwudu harus disempurnakan seluruh anggotanya harus dibasuh jangan sampai kemudian ada anggota-anggota yang tidak terbasuh sehingga membuat apa amalan kita menjadi ya menjadi berantakan atau menjadi tidak diterima di s.a. Allah s.w.t ikhwat talimun yang Allah memuliakan oleh sekarang itu ini adalah karakter yang kedua agar Allah menghadirkan Allah menurunkan kecintaan kepada seorang hamba maka seorang hamba itu harus berhati-hati di dalam bersuci harus sempurna di dalam bersuci sehingga Allah akan menghadirkan kecintaan kepada kita ya oleh karena itu di banyak kitab-kitab masalah fikih poin yang pertama bab yang pertama yang dikaji adalah masalah masalah toharoh berikutnya ya karakter yang ketiga insya Allah kesempatan ini kita akan bahas tiga saja ya karena waktu yang membatasi kita poin yang ketiga adalah orang-orang yang akan mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah siapa? al-muhsinun orang-orang yang berbuat ihsan orang-orang yang berbuat baik Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan orang-orang yang berbuat baik orang-orang yang berbuat baik ini akan mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala sekarang berikutnya adalah makna ihsan apa itu ihsan? ya ihsan adalah merupakan derajat yang tinggi di si Allah subhanahu wa ta'ala ihsan adalah merupakan derajat yang mulia yang tidak semua orang mampu untuk meraih derajat ihsan ini oleh karena itu merupakan keutamaan tersendiri bagi orang-orang yang mampu meraih derajat ihsan si Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu suatu ketika malaikat Jibril mendatangi Nabi SAW di sebuah majlis dan para sahabatnya dengan berubah atau menyerupai manusia kemudian menanyakan kepada Nabi SAW tentang beberapa pertanyaan diantaranya adalah ya mal ihsan kemudian juga beliau bertanya tentang mal islam ya ahbirni anil islam ahbirni anil iman ahbirni anil ihsan dan seterusnya itu adalah tiga pertanyaan oleh karena itu bahwa tingkatan agama yang paling tinggi adalah apa ihsan ya dari mana kita menyimpulkan dari hadis Jibril ini ketika malaikat Jibril bertanya ahbirni ya ahbirni anil anil islam berikutnya ahbirni anil iman dan ahbirni anil ihsan kabarkan kepada aku tentang islam islam itu adalah an ta'budallah atau ta'budullaha walatusikubi syai'ah yaitu islam itu adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa iqam misalah wa ita izakah wa hajjil bayt wa sawmi ramadhan atau dalam meriwati yang lain wa sawmi ramadhan wa hajjil bayt kemudian juga ya ahbirni anil iman al iman an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bilqadri khairihi wa sarrihi dan kemudian malaikat Jibril bertanya tentang poin yang ketiga ahbirni anil ihsan ya kemudian rasulullah s.a.w. menjawab an ta'budallah ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yarauka oleh karena itu tingkatan agama yang paling tinggi di sisi Allah s.w.t adalah ihsan kemudian iman dan paling rendah adalah islam ya orang-orang yang muhsinin orang-orang yang memiliki sifat ihsan merupakan hamba pilihan Allah s.w.t merupakan hamba-hamba yang soleh oleh sebab itu sebagian ulama menjelaskan jika ihsan sudah terwujud berarti ya berarti apa iman dan juga islam juga sudah terwujud pada diri seseorang saya ulangi para ulama menyebutkan apabila ihsan sudah terwujud di dalam diri seseorang maka islam atau iman dan juga islam akan terwujud pada diri seseorang hamba oleh karena itu setiap muhsin pasti mu'min setiap muhsin pasti mu'min dan setiap mu'min ya pasti muslim namun tidak sebaliknya ya saya ulangi bahwa setiap muhsin pasti mu'min dan setiap mu'min pasti muslim namun tidak berlaku untuk sebaliknya orang yang islam belum tentu beriman orang yang iman belum tentu ihsan ya sehingga bahwa derajat yang paling tinggi itu adalah ihsan setelah itu iman dan setelah itu paling rendah adalah islam banyak orang yang mengaku islam tetapi dia tidak beriman dengan sesungguhnya ya banyak orang yang beriman tetapi dia belum mampu melakukan belajar tertinggi yaitu ihsan baik berikutnya ikhwatal iman ya Allah muliakan ihsan adalah berbuat baik atau ihsan ini merupakan kebalikan dari kata isa'ah yaitu berbuat buruk yakni perbuatan seseorang untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf dan menahan diri dari dosa ini adalah ihsan ada pun yang dimaksud ihsan bila disandarkan kepada ibadah kepada Allah maka maknanya adalah sesuai dengan yang disebutkan dalam hadis jibril yaitu beliau menjawab bahwa engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya maka jika kamu tidak mampu melihatnya maka sesungguhnya ya Allah itu melihat kita rawahu muslim ikhwatal iman yang Allah muliakan tingkatan ihsan tingkatan ihsan yang pertama adalah tingkatan muraqabah tingkatan ihsan yang pertama itu adalah muraqabah ini tingkatan yang paling tertinggi ya ini yakni seseorang yang beramal dan senantiasa merasa diawasi dan diperhatikan oleh oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah tingkatan yang pertama ya kemudian berikutnya lagi adalah apa tingkatan yang kedua yaitu musyahadah ini adalah tingkatan yang tertinggi ya tingkatan yang pertama adalah muraqabah merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu rela jika engkau tidak mampu melihat Allah subhanahu wa ta'ala maka sesungguhnya Allah melihat kita sekalian tingkatan muraqabah ini ya apabila seorang tidak mampu memperhatikan sifat-sifat Allah tidak mampu melihat ciptaan Allah yang maha agung tidak mampu melihat ciptaan Allah yang maha mulia maka kita harus yakin dalam hati bahwa Allah melihat kita ya maka ini adalah tingkatan yang tingkatan yang paling rendah dari ihsan itu kemudian tingkatan yang paling tinggi daripada ihsan adalah ya tingkatan musyahadah yaitu seseorang senantiasa memperhatikan sifat-sifat Allah seseorang merasa atau dia melihat Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan dia melihat Allah subhanahu wa ta'ala engkau menyembah Allah seakan-akan melihatnya yaitu dengan apa melihat dengan sifat-sifatnya dan bukan melihat ya perlu kita ketahui bahwa ya melihat disini adalah bukan melihat zat Allah subhanahu wa ta'ala tetapi melihat sifat-sifatnya ya tidak sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang orang-orang sufi yang mereka sangka dengan tingkatan musyahadah adalah melihat zat Allah subhanahu wa ta'ala tentu ini adalah merupakan keyakinan yang yang sangat batil terakhir ikhwatan iman yang Allah muliakan keutamaan ihsan keutamaan ihsan yang pertama tadi sudah kita sebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ya akan menurunkan kecintaannya kepada orang-orang yang berbuat ihsan yaitu dengan membantu orang yang membutuhkan tentu ihsan ini bentuknya banyak ya membantu orang yang membutuhkan menolong orang lain dan seterusnya membantu para tolabul ilm dari segi kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan maka itu masuk dalam perbuatan ihsan ihsan yang paling sederhana adalah dengan bermuka bermuka ceria atau bermuka senyum dihadapan saudara kita itu adalah perbuatan ihsan ya senyum dihadapan saudaramu itu adalah sedekah maka itu adalah membutuhkan perbuatan ihsan berikutnya lagi bahwa ya keutamaan ihsan ini disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 128 inna allaha ma'alladzina takaw walladzina humuhsinun ya ma'iyatullah Allah subhanahu wa ta'ala akan membersamainya akan membersamai orang-orang yang berbuat ihsan inna allaha ma'alladzina takaw sungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan An-Nahl ayat 128 artinya bahwa ketika orang itu adalah senantiasa berbuat baik baik ucapannya tingkah lakunya baik berbuat baik dengan hartanya yang dia miliki maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membersamainya ya akan membersamai maksudnya apa? akan membersamai dalam hal apa? dalam hal pertolongan dukungan petunjuk ya dan seluruh kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan maka Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu hadir bersama kita Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu memberikan pertolongannya kepada kita sekalian maka itu adalah tiga poin ya tiga karakter yang apabila kita mampu melaksanakan tiga karakter tersebut maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan menurunkan kecintaannya kepada kita sekalian yang pertama adalah orang-orang yang bertawabat yang kedua adalah orang-orang yang mensucikan diri dan yang ketiga adalah orang-orang yang berbuat ihsan orang-orang yang berbuat baik tiga karakter ini tiga sifat ini atau tiga golongan ini adalah tiga golongan orang-orang yang akan mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'awahu muhamdulillahi rabbil alamin